Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman Dari Indozone kita mendapatkan sebuah informasi yang mengatakan Kalau baru-baru ini Deni Siregar kembali bermasalah dengan salah satu netizen di media sosial Ya kapan ya seorang Deni Siregar ini gak bermasalah gitu sama rakyat jelata di Indonesia Ya kalau misalkan mau akur ya dia akur sama sesamanya aja Sesama Bazar dan sesama penghuni kolam Jadi perdebatan ini dimulai saat Deni Siregar mengupload sebuah video Dimana dia memprotes tentang sekelompok orang di Kalimantan Barat yang berjenggot Dia mengatakan bahwa Kalimantan Barat saat ini sudah dipenuhi oleh manusia-manusia berjenggot Otomatis unggahan Deni Siregar ini mengundang berbagai komentar negatif dari rakyat jelata Salah satunya adalah seorang netizen dengan akun FUHFF2612411 Dia mengatakan saya orang Kalimantan Jangan bawa-bawa jenggot Dan jangan sebut jenggot itu kadrun Kalau anda Islam seharusnya anda malu ngatain jenggot Jenggot itu syariat Islam Dan Nabi Muhammad juga berjenggot Kalau anda menghina jenggot berarti anda menghina syariat Islam Setuju sama netizen ini saya Lalu melihat komentar itu Deni Siregar kemudian membalas dengan mengatakan Wah jenggot syariat Islam baru tahu Kok baru tahu ya Kalau Nabi berjenggot ya karena beliau orang Arab Rata-rata orang Arab memang begitu Karena hormon rambutnya begitu Abu Jahal, Abu Lahab, dan semua musuh Nabi juga berjenggot Karena mereka juga orang Arab Apa itu syariat Islam juga? Lalu ia melanjutkan begini Gue kalau ada yang ngegas depan gue sambil nanya Situ Islam atau bukan? Berasa pengen rontokin giginya sambil cukur abis jenggotnya pakai gunting rumput Terus jejelin mulutnya pakai bakiak Terus diongkek-ongkek atas bawah Biar mukenya nggak berbentuk Baru bilang mau nanya apa lagi Astagfirullahaladzim Ya kita semua tahu Deni Siregar itu di KTP-nya orang Islam Ya terus kenapa? Ya terakhir dia menutup komentarnya dengan mengatakan Gile, gue baru tahu salah satu syarat untuk jadi Islam harus berjenggot Gimana nih Ustadz Musni Umar dan Haikal Hasan nggak berjenggot? Bukan Islam pastinya Ah sial, gue di-block sama mereka Katanya begitu Kasar Kasar Nggak berdasar dan semakin menunjukkan kedangkalan isi kepala mereka Inilah yang muncul di kepala para rakyat jelata setiap kali Deni Siregar ini berkomentar di media sosial Jadi begini ya Pak Desi ya Memang pada dasarnya jenggot itu adalah bagian dari syariat Islam Dan dari pernyataan-pernyataan Bapak Deni Siregar ini barusan Saya berpikir kalau Bapak Densi ini ngerti nggak sih syariat Islam itu apa? Kita bacain deh Dilansir dari Wikipedia Syariat Islam dalam bahasa Arab Syariatul Islamiyah Yakni berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia Baik Muslim maupun non-Muslim Selain berisi hukum dan aturan Syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini Jadi jelas ya Perlu diingat nih sama Bapak Deni Siregar Yang namanya syariat Islam itu bukan sekedar masalah ibadah langsung sama Allah Masalah sholat saja Masalah puasa saja Bukan Pak Bukan Syariat ini mengatur segala unsur kehidupan manusia Terutama umat Islam Dan tidak hanya jenggot saja yang diatur Masih ada bulu-bulu lain yang diatur oleh syariat Islam Mau saya sebutin salah satu Nah balik lagi nih ke pelajaran SD ya Pak Deni Siregar ya Hukum Islam itu kan kita tahu ada tiga sumbernya Ada Al-Quran Ada Hadis Ada Istihan Dari ketiga sumber hukum ini Kita bisa mengetahui kekuatan dari sebuah syariat Ada yang wajib Ada yang sunah Ada yang makruh Mubah Dan juga haram Nggak perlu saya sebutkan ya Artinya satu persatu Kan Pak Deni Siregar orang Islam juga Pasti udah tahu lah ya Nah posisi hukum memelihara jenggot ini sebenarnya ada di mana? Hukum memelihara jenggot adalah Sunnah Pak Sunnah Dalilnya Potonglah kumismu Dan biarkan jenggotmu panjang Hadis riwayat muslim Dan dari hadis yang serupa Dan lebih lengkap Sebenarnya pendapat Bapak Deni Siregar Soal Abu Jahal Abu Lahab Yang posisinya sama dengan Rasulullah memelihara jenggot Hanya karena merupakan orang Arab yang jenggotnya cepat panjang Ini terbantahkan Jadi bunyi hadisnya gini Berbedalah dengan orang musrik Potong kumismu dan biarkan jenggotmu panjang Berarti apa? Nah ini berdasarkan kemampuan saya menarik hikmah dari hadis yang saya baca barusan ya Jadi Berbeda dengan Rasulullah dan kaum muslimin lainnya Yang memelihara jenggot Untuk menjalankan Sunnah Orang-orang musrik ini tidak hanya jenggot yang dibiarkan memanjang Kumis juga Ya maaf Tapi ya itu berdasarkan kemampuan saya menafsirkan hadis tersebut Apabila saya salah Tolonglah para sahabat yang lebih paham agama Bisa komentar di bawah dan perbaiki Apakah cara saya menafsirkan tadi salah atau betul gitu Biar jadi masukan juga buat saya dan juga para sahabat yang lain ya Nah terus gini Bapak Densi kan mempertanyakan tuh Soal Ustadz Musni Umar dan Haikal Hasan yang gak berjenggot Ya sebenarnya kan bukan mereka berdua saja yang tidak berjenggot Ada ribuan bahkan jutaan ustadz lain di seluruh dunia ini Yang tidak berjenggot dan tidak memelihara jenggot Ya karena itu tadi Memelihara jenggot hukumnya Sunnah Berarti apa? Kalau misalkan kita menjalankan kita dapat pola besar Enggak juga yang gak apa-apa Boleh Jadi sampai disini Bapak Densi udah paham belum? Ya saya pengen share sedikit lah tentang kisah saya dan kawan-kawan di balik layar Jadi saya kan punya kebiasaan Kalau cukur rambut Ini jenggot dan kumis saya ikutan dicukur Ikutan dibotakin Nah kenapa begitu? Karena istri saya Istri ini ya Istri saya Ngerasa gele gitu Kalau lihat suaminya kumisan sama jenggotan Apalagi kalau jenggotnya saya sempat panjang tuh Wah udah deh Jadi saya memutuskan untuk mencukur kumis saya dan jenggot saya setiap kali cukur lambut Demi apa? Demi kemaslahatan rumah tangga Karena memelihara jenggot hukumnya Sunnah Memelihara kemesraan dalam hubungan suami istri Itu hukumnya wajib Nah analogi ini udah bikin Papa Densi lebih paham atau belum? Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami Sahabat semua bisa memberikan support dalam bentuk finansial Dengan berdonasi ke rekening ini Jangan lupa juga untuk mengkonfirmasikan Sekaligus kita membangun silaturahim Dengan lebih personal Melalui WhatsApp di nomor ini